Halo teman-teman, kembali di channel youtube Haris Uwistiyahdi Official Fanpage Hari ini saya bersama seorang narasumber dan juga bidang tamu yang sangat luar biasa Hari ini saya berada di Kota Kediri, tempatnya di gedung BNI Dan ini tempat latihan BMX, khususnya anak-anak flatline dan juga skateboard Betul ya? Skate dan juga BMX flatline BMX train juga Oke Hari ini kita ngobrol bareng dengan Mas Yoga Teguh Satrio, Aka Sokol Ini teman-teman BMX Kediri, kemudian Kabupaten Tergalek, kemudian Kabupaten Meritar, Kulungagung tidak asing dengan beliau Nah, kita punya tanya-tanya nih tentang masa kecil beliau, kemudian perkenalan dengan BMX Kemudian titik jatuhnya dia ketika dalam tanda kutip mengalami depresi yang begitu besar Boleh gak Mas? Boleh, boleh, oke oke Tapi kita atas dulu Terakhir ketemu, kapan kita Mas? Terakhir ketemu, waktu saya habis dari pulang dari Dinsos Oke, Dinsos itu Dinasosial ya Dinasosial, kemudian saya sowankan ke Diri Dan saya mampir ketemu teman-teman BMX Diri di Skate Park Gumbul Ya, sebelumnya kan kita ke Eksilesa atau Tongji Oke, nah terus kita mampir-mampir disana ya Bisa kenalan nih sama Mas Bintang tamu kita, yuk Pergerakan nama saya Yoga Teguh Satrio atau yang tetap dipanggil dengan Sokol Ya, Mas Udah Boleh tau ulang yang dimana? Akhir saya di Diri, tanggal 22 Juli 22? 23 Juli Ya 1993 Jadi umurnya berapa sekarang? Umurnya 17 Oh, 17 Mantap Saya sambil bawa, ini catatan supaya tanyanya gak salah ini Boleh, boleh, boleh Begitu pertama, datang ke Diri Jadi saya konsultasi dengan beberapa teman Dan teman-teman menyampaikan Mas, kalau bisa tanyanya yang simpel-simpel Mengingat pasca keadaan beliau Jadi saya menjaga kondisi beliau Dan just info bahwasannya beliau ini adalah Menurut saya Sosok yang membuka jendela BMX Karisidenan Kediri Khususnya Kota Kediri, Kabupaten Kediri Kemudian Kabupaten Tulungagung Dan juga Kabupaten Belitar Nah Di satu sisi, beliau juga pernah membantu saya Membesarkan salah satu perusahaan saya Sper-4 BMX dan juga fashion Yaitu Indigo Si kaosnya yang saya pakai ini Berapa tahun di Indigo ya mas? Cuma yang tahunan Berkah tahunan ya Sebelum akhirnya beliau kembali ke keluarganya di Kediri Dan fokus pada keluarga Oke Setelah kekenalan Ngomong-ngomong Mas Saya panggil Mas Yoga atau Mas Sogol? Mas Sogol Kenapa kok dipanggil Sogol? Ya dulu waktu saya bermain BMX pertama kali Oke Kumpul bersama Cahyo Dan juga anak-anak Tuhan Dan anak Tuhan lainnya Oke Saya waktu latihan Nggak bawa sepatu Nggak bawa sepatu? Nggak bawa sepatu Nggak bawa sepatu Nggak bawa sepatu Nggak bawa sandal doang ya Haruskan mereka semua Ingat tak pertama kali Kita ketemu? Pertama kali ketemu? Di event Doho Plaza Event pertama saya Doho Plaza Di Kediri Oke Saya sebagai apa waktunya? Datang Sekitar maghrib mungkin Sebagai Wanjual Bukan Juli Saya sempat ke Juli Belum Belum ya Oke Saya sempat datang ke sana sebagai seller Ya Di komunitas BMX Itu tahun berapa? Tahun 2019 saya belum nikah kemudian sampai dengan hari ini kita masih berhubungan sangat baik baik di medsos kemudian di kontrak-kontrak kita say hello di grup baik BMX Jawa Timur maupun BMX Platland Indonesia oke teman-teman boleh tahu tidak kisah seorang yoga kecil just info bahwasannya mohon maaf ya saya sampaikan bahwa seorang yoga tegusatrio kecil alias softgoal ini dulunya kan sekali lagi saya mohon maaf beliau ini ditinggal oleh kedua orang tuanya versinya beliau seperti itu nah ditinggal seperti apa beliau nanti bisa cerita masa kecil kamu gimana mas untuk pasca kecil saya pertama kali umur 3 tahun saya dihubungkan ke naik kakek dan naik saya 3 tahun agak keras ini kan umur 3 tahun saya dihubungkan dan dibesarkan oleh kakek saya dan nenek saya di kontrak diri di dandangan itu ya oke kemudian mohon maaf bapak sama ibu bapak sama ibu berdoa kentrum oke menjak saya kelas 2 SD jadi kamu sejak kelas 2 SD ditinggal oleh beberapa orang tua tapi masih kontak sampai kemudian untuk bapak jadi mohon maaf bapak beliau ini sudah sama sekali tidak kontak terus kontak tidak ada keinginan untuk ketemu ya sebenarnya ingin saya mencari dirumahnya dirumahnya udah kosong tapi saya ada cari info lain katanya tidak ke berusaha nama tapi tidak ada tetangga beliau saya sering lihat dulu katanya tapi kalau sekarang sudah tidak ada kemudian maka tidak tahu dan ketika kamu ngomong bapak air matanya mohon maaf mudah-mudahan ketika mas yoga ada di video youtube saya semoga bapak lihat ya iya thank you sorry kemudian ibu masih oke iya siap oke jadi teman-teman beliau menurut saya adalah sosok yang luar biasa karena dari cerita beliau beliau ini sejak kecil ditinggal oleh ketua orang tuanya dan tinggal bersama kakek nenek betul ya dia oh iya boleh iya sambil menitur diri terakhir podcast saya sama seorang cewek harusnya dia menangis menceritakan kisahnya tapi hari ini ya semangat semangat bisa diminum kopinya ini oke kamu ada apa kopinya kopi mas oke ada insight atau semangat ketika kamu ketemu dengan saya nih ada ada mohon maaf saya sudah tidak bahas tentang bapak ya mudah-mudahan bapak sehat diberi kesehatan kalau misalkan diberi waktu dan kesempatan oleh yang maha kuasa bertemu dengan seorang anak yang luar biasa menurut saya alhamdulillah puji Tuhan dan mudah-mudahan bisa bertemu soal mama saya boleh tanya atau ibu untuk ibu saya masih sering lihat ibu di Manchester kemudahan dan ibu sekarang berada di Singapura atau di Singapura di Singapura Alhamdulillah kalau mau berjumpa tanggal 19 bulan ini kebulan tidak boleh tahu namanya Tart Tart Halo Bu Tanmiyati mudah-mudahan ketika ibu melihat video ini doa yang terbaik untuk ibu betul ya dan tentu doa yang terbaik untuk yoga dan dosa teriyo mudah-mudahan beliau jadi anak yang luar biasa bermanfaat dan saya yakin beliau ini sudah banyak memberi manfaat khususnya di BMX ke diri oke maaf saya tidak bahas orang itu banyak singkat cerita beliau ketika kenal dengan saya beliau kenal di komunitas BMX betul ya komunitas BMX dan boleh tahu atau boleh saya tanya awal-awal ketika kamu kenal BMX itu bagaimana awalnya saya dulu belum main BMX belum main BMX dan belum punya BMX sudah sudah punya oke lakwesnya sudah punya BMX terus saya bermain biggen kamu baru cerita ini iya loh kamu baru cerita dan saya enggak yakin kalau kamu bisa joget biggen iya dulu saya bermain biggen cari teman sampai ke alun-alun pada waktu teman saya satu kemulan satu kemulan kalau gak salah di alun-alun dulu namanya black split atau backstreet saya sekarang lupa blackstreet atau blackstreet ya breakdent kendiri ya oke wow kumpul-kumpul pada suatu saat dia minum-minum saya gak tahu minum-minum apa tuh minum-minum minum keras yang biasa lah anak-anak muda ya kamu minum gak sempat oke lanjut saya tiba-tiba menertawakan teman saya yang mabuk oke hampir jatuh kamu menertawakan temanmu yang main biggen pasca minum gak biggen habis minum habis minum dan mabuk oke kamu tertawa terus langsung disamberin mau digepungin loh kamu mau digepungin iya saya bertemu Thomas oke anak BMX ya street ya oke halo Thomas nah ini terus santai kalau Thomas bela kamu ya ya dan just info bahwasannya Thomas ini adalah salah satu writer BMX yang suka berkelahi betul ya suka berkelahi dan selalu membela teman-teman BMX yang dalam tanda putih sedang ada masalah di kediri oke singkat cerita mas Sokol ketika gak main biggen terus main BMX kok bisa tiba-tiba tindak di bentik iya papak jauh-jauh suruh kesana jangan enak kalau kamu cari teman kalau kamu cari teman kalau kamu cari teman kamu cari teman kalau kamu kamu cari teman tapi saya mas main oke iya memang dari dulu main BMX street oke kan benar-benar pela kamu sepat kamu benar dipukul belum oh belum tapi kalau tahu majanya Thomas mundur mereka ya masih berkabar atau kontak sama Thomas gak tahu ibunya dia di luar negeri gak sudah pulang saya sama teman teman sudah pulang oke saya lama gak ketemu Thomas mungkin ya 4 atau 5 tahun ya tapi saya kan banyak diket diri khususnya BMX ya dan terakhir kita memang ngopi ya dilesehan ya ingat ya waktu itu ya itu tahun berapa kamu main BMX sebelumnya saya SD dari Suryapru 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 itu adalah salah satu event BMX touring ya betul ya touring nah kebetulan salah satu tempat yang dikunjungi adalah Seri Ratu Mall Seri Ratu Kedili Kedili Mall sekarang nah waktu itu ketri Surabaya kemudian mata-mata lain Malang Bali kalau gak salah kemudian ke Dili kamu lihat BMX pertama disana apa yang kamu lihat waktu itu senang atau karena lain waktu ceweknya atau gimana senang ya mantap iya mas oke oke teman-teman beliau adalah salah satu sosok yang saya kagumi kenapa karena beliau ini mau membuka mata khususnya teman-teman komunitas BMX ke Dili betul ya nah saya tahu bahwasannya mohon maaf ya komunitas BMX ke Dili walaupun street atau bloodline ini minder dalam tanda kutip iya toh ketika ada kunjungan rider BMX dari luar kota mereka sungkan atau minder apalagi ketika mereka berkunjung di luar kota iya toh nah tapi oleh beliau beliau ini pede banget iya toh pede banget dan saya seneng nah walaupun mohon maaf ya secara prestasi saya belum pernah denger yoga tenggel satria juara satu tapi kok dia ini sering kontak-kontak sama teman-teman iya toh nah apa yang mendasari kamu passion di di bidang itu mas yang mendasari saya yang mendasari saya yang mendasari saya setelahnya saya iya teman-teman di Jendela Rundani BMX waktu lulus sekolah saya enggak enggak ikut lulusan maksudnya ke Malang woi sudah bro enggak ikut BMX ya ikut kompetisi mau dibahir pun dibot-bot ilmunya yang sudah boleh pulang kan dulu saya ya 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 terus bisa cerita itu keluar ke kediri ya pada waktu itu enggak cuma lulus sekolah langsung ke sana belajar beker ke Malang enggak gimana kalau saya salah oke ke kawan kita menemukan juga Andre Bonbon beliau adalah legend dalam segala bidang oke kemudian setelah ke Malang kamu pulang ke kediri lagi atau gimana langsung ke Surabaya langsung ke Surabaya wow jadi teman-teman sisi positif komunitas BMX di Seluruh Indonesia ini adalah ketika kita berkunjung di beberapa tempat kita selalu punya silaturah minyak bagus betul ya kita punya solidaritas yang kuat dan biasanya walaupun kita dalam tanda putih berkunjung ke kota mana walaupun Bambung tahu Bambung ya Bambung ya Bambung tapi kita masih punya tempat tidur lah istilahnya gitu ya masih bisa tidur dan bisa gak kelaparan nah itu di Surabaya tahun berapa mas pada waktu itu mas tahun 2010 bayangkan 2011 2011 ke Surabaya Surabaya 2011 oke ya akhir tahun kan saya menikah kamu datang kan tapi sebelum itu masih lama masih lama jadi tahun 2010 2011 saya pertama kali mencoba printnya buatan rotasen kodat pertama kali kan oke kamu coba produk frame rotasen ya mas kemudian ke Surabaya kok bisa tiba-tiba kepikiran ke Surabaya gitu gimana mas ya saya melihat kontensi BMX Surabaya berkembangnya sangat cepat kamu melihatnya perkembangannya jauh lebih cepat ya kamu sempat pamit sama teman-teman di BMX ke diri aku mau ke Surabaya aku mau ke Malang kamu pamit tau-tau di medsos kamu upload di Surabaya gitu ya dan sampai dengan perjalanannya di Surabaya akhirnya beliau kenal dengan beberapa rapper artis-artis betul ya rapper-raider artin rapper-raider talent sampai dengan rapper luar negeri kelas breadcim inget gak waktu kamu ketemu breadcim tapi cuma di Jogja oh cuma di Jogja ketika di Surabaya enggak sempat ketemu padahal breadcim sempat di rumah yang aku sewakan itu dua atau tiga bulan kalau gak salah lihatlah wow oke kamu dengan pedenya ya datang ke Surabaya ya gak kenal siapa-siapa padahal boleh tahu tempat pertama kali kamu tidur di mana di rumah Bapak Bapak Pak Langmuat itu Almarin Bapak saya ya kamu waktu itu masih ketemu dengan Almarin Bapak ya ketika sehat ya oke ya semudah-mudahan beliau diberi tempat yang terbaik oleh Maha Kuasa cerita perjalananmu ini membuka cakrawala dan jendela anak BMX ke diri nah sebelum saya tanya tentang BMX ke diri apa pendapatmu tentang BMX Surabaya yang pada waktu itu kamu sebenarnya lumayan lama kamu tinggal di Surabaya walaupun sesekali kamu pulang ke diri terus kemudian ke Surabaya gimana scan BMX Surabaya BMX Surabaya saat ramai depan saya lihat anak kecil dulu tangan baser namanya Piri namanya Pikri oke ingat saya harusnya kalau dia jadi dia harusnya ya oke tapi dia jadi di 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 lain bisa lihat ada skatepark ada main park ada potensi ada main park Surabaya oke kalau malah saya lihat mas ini keluar sambilnya terit oke jadi pikri itu adalah salah satu salah satu generasi BMX yang pada waktu itu masih SMP kalau masalah SD SMP SD naiknya SMP dan beliau sangat serius sekali ya walaupun sekarang sudah tidak lagi main BMX nah sayang harusnya ya kemudian yang disebutkan tadi adalah nama Mas Dudi Mas Dudi ini salah satu saudara saya atau atik saya yang kebetulan bermain BMX scan khususnya Street Park betul ya dan beliau ini sangat kagum dengan dengan Mas Dudi seperti ini apa yang kamu rasakan ketika kamu berkumpul bersama BMX Surabaya karena pada waktu itu saya lihat kita sudah tidak ngomong tentang mohon maaf ya orang tua kamu kaya orang tua kamu miskin tidak ya kita sama-sama ya sama-sama di jalan di jalan di jalan bagaimana pendapatmu tentang BMX Surabaya ya BMX Surabaya orang-orang yang sangat asik membaut sama-sama lain kalau ada anak-anak anak-anak panjang putih ya itu oke oke maksudnya apa yang ada ya dinikmati bareng contoh ketika adanya kalau dia tidak dinikmati bareng oke air putih yang diminum bareng kopi diminum bareng tapi kalau jangka gocorek gocorek wah angin lagi oke jadi masih asik ya sama BMX Surabaya ya alhamdulillah masih kontak sama teman-teman Surabaya ya saya minta cap-capannya mas sticker mas sticker ketika saya hendak tandaknya ke diri beliau mas dia tanya mas ada sticker tulang bareng BMX nah ini saya tidak ada kebetulan yang ada kan teman-teman ya next lah aku gini oke siap nah kemudian perspektif kamu tentang BMX ke diri gimana mas kalau sekarang atau dulu kita ngomong dulu dan sampai dengan hari ini kalau dulu sekarang anak-anak kelewatihan souring minggul bagi satu meskipun orangnya agak banyak itu latihan fokus ke latihan waktunya nongkrong nongkrong kalau sekarang orangnya banyak fokus latihan nongkrong oke jadi banyak nongkrongnya kalau boleh saya ngomong ya beberapa scan BMX di lingkungan kota manapun sepertinya banyak mas apalagi ketika mereka cuma sekedar nongkrong sama BMX supaya kelihatan kalian supaya kelihatan cepat dapat jahat iya dong kalau kamu gimana tujuannya apa tujuan yang main BMX ini mencari pertemuanan mas oke saya tahu saya tahu kamu kalau ikut nomba ya biasa aja maksudnya enggak kan ada beberapa rektro yang dalam rendah kutip gak terlalu fokus ke kompetisi betul ya ada yang fokus ke advan ada yang fokus ke video ada yang fokus ke untuk talent branded atau apapun kamu pasiennya di mana saya pasiennya di saya sebutkan orangnya enggak masalah oke saya pasiennya seperti jimakai hanya lexier street bukan lexier joy jimakai 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 oke oke jadi saya jarang general malah dia jarang kompetisi ya kalau kompetisi cuma dari filming aja oh filming jadi dia have fun plus video rider ya video rider wow itu dulu kalau enggak salah kalau masih ada situs getong dia admin salah satu admin admin mister bootnya getong tcu ya dia salah satu admin masih inget dia jamannya mohon maaf ya youtube belum sekecek ini kita ngerjakan video itu di vimeo betul ya sampai pada akhirnya vimeo di blokir sama indonesia sama pemerintah indonesia saya enggak tahu tapi jujur kita ngomong vimeo kualitasnya lebih bagus lebih bagus daripada youtube wow ingetanmu masih terjeb siap oke boleh saya bahas tentang indigo jadi teman-teman beliau ini salah satu ya sebenarnya saya tidak meminta beliau untuk kerja di salah satu perusahaan saya tapi ya beliau ini passionnya di bmx kemudian kamu di filming kemudian kamu di waktu itu blogspot kalau enggak salah blogspot indigo kamu yang handle sampai dapat ads dari google serius dapat ads dari google dan saya sangat terima kasih ya mudah-mudahan bisa berkembang saya adalah orang yang pertama berterima kasih pada kamu ya soal ads ini itu luar biasa beliau menulis banyak hal tentang scan bmx custom produk beliau yang handle oke bisa cerita tentang pengalamanmu di indigo dmx pengalamannya saya mengerti bagaimana kerja sebuah perusahaan seperti bmx 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 kualitas kualitas produk oke padahal pada waktu itu saya tahu indigo ini cuma perusahaan modus untuk sponsor jadi gini teman-teman saya jujur ya terbiasa bikin event sekalian kecil atau lokal atau event-event yang bersifat daerah dan banyakkan sponsor tunggal ingat ya kamu ya dan saya sangat jarang ketika men-sponsori event bareng-bareng ya ada cuma beberapa mungkin di Jogja kemudian seingat saya Bandung pernah Jakarta pernah tapi seringnya kita di Surabaya karena bmx park sudah komplit semuanya dan kita sebagai sponsor tunggal dia yang indel luar biasa mulai editing filmnya sampai oh iya editing film mas Budi kemudian saya gak desain loh kamu gak desain saya gak desain cuma dari panitia aja oh panitia yang desain si mas Epet Epet sama Budi Epet belum masuk oke ingat tanya soal berang sama kacau masih ingat iya masih ingat orangnya dan beliau masih ingat dengan kamu jadi anak-anak Surabaya tetap salam sama kamu oke halo oke saya sebenarnya mau tanya soal ini sih tapi ketika kamu nangis tadi jujur saya terenyum boleh gak saya tanya ketika kamu mengalami rasa frustasi pada waktu itu mohon maaf beliau pernah mengalami depresi yang luar biasa betul ya kalau gak salah sekitar 2014 akhir 2014 akhir jadi sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu ya 7 atau 8 tahun yang lalu beliau mengalami depresi yang luar biasa saya gak tau penyebabnya kenapa tapi dapat info dari teman-teman soal mengalami perkenaan psikologi kalau dirasa kamu gak mau cerita boleh kalau mau cerita ya honggo bebas terapaknya boleh oke saya topas oh pere pertama kali saya mengalami itu saya gak ingin merasakan cuma pertama pulang waktu di Semarang saya banyak melihat kejadian aneh di Semarang itu pada waktu itu event ayoksi betul ya yang bertempatan dengan event custom class 24 bulan oke event internasional ya pada waktu itu di Semarang oke banyak kejadian aneh oke saya bermain ke lawang sewa aneh di lawang sewu kota Semarang ya terus rumahnya kalau gak salah yang didepatin adit si rumahnya di TOT si adit street adit pratama aditnya pratama oke iya terus terus kok banyak ada kejadian yang aneh tuh saya merasa aneh itu terus saya pulang ke situ ya banyak aneh kok keluar dari saya kok tahu kayaknya kok kejadian apa yang salah pun di Semarang besar oke terus saya ya gak gak mau masing-masing mas gak mau ya mas kamu salah bebas saya pertama kali nyalakan keran itu pernah saya gak copkan ke skagel saya gak keran itu ke air ya keran air saya masukkan ke listrik saya masukkan ke listrik gak bisa nyala tiba-tiba nyala tiba-tiba nyala di rumah saya banyak ada setiap malam banyak mano rek mano rek itu berbunyi di atap rumah saya saudara-saudara kamu lihat tak pekeluarga kamu lihat lihat saya pulang dari warna oke iya terus saya bunuh itu akhirnya ada kucing oke ada kucing kok gak sakit kok enggak kan kucing kalau normalnya kalau mau mati kan gak bukul ke teman-teman atau orang oke itu feelingnya kucing ya feelingnya kucing sebelum dia meninggal dia menyendiri menyendiri oke tak bawa pulang kok dekatnya dengan saya terus sampai saya kasih makan gak mau saya uankan oke saya kasih kok dia ini dia dia dengan baik oke oke terus kucingnya mati oke setelah itu saya akan mengalami banyak orang memperhatikan saya teman-teman saya memperhatikan oke diberi makan kamu diberi makan iya ya itu kan saya gak kerja bingung mau saya ini oke oke kamu memutuskan risen dari perusahaan saya sebelum oh sebelum sudah sudah karena kamu mendapat tugas khusus untuk jaga mbah ya betul ya sebenarnya saya sayang maksudnya tapi pilihannya tergantung mas yoga kalau misalkan di Jularbaya saya menyediakan tempat dan kalau misalkan di Kedili saya juga gak ada paksaan karena saya sempat menyewa sebuah rumah khusus untuk anak-anak Bebix khusus untuk anak-anak Bebix dan siapapun sudah di sana terlasuk beliau iya oke bisa cerita lagi nah setelah itu kan saya mengalami banyak kejadian aneh terus tangga saya banyak memperhatikan saya banyak kak ngasih rumah ngasih rokok ngajak main padahal permainannya itu gak modern kayak lari-lari oke kayak mengingatkan saya waktu kecil oke permainan teradisional ya diajak main lari-lari oke termasuk bapak yang tadi saya jemput itu termasuk enggak oke terus terus waktu itu saya merasa aku bisikkan terus saya ikuti tau ikuti kok waneng ini apa yang kamu dengar pada waktu itu lupa banyak yang disini itu dulu kayak suara perempuan perempuan tua oke kadang ya mas 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 oke mohon maaf ya mas suara suara bapak bapak saya bapakmu iya iya sudah meninjau iya 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 capek akhirnya ya saya menurut iklim itu menurut iklim itu banyak musik banyak yang saya dengan mas ini ya agak jauh gitu ya bisa mendengar nah itu orang itu ngurung rasanya aku oh kamu kamu punya insting ketika ada orang yang membicarakan kamu iya oke kalau merasa aku ngeloknya aku ngeloknya itu menghina kalau saya jalan 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 keluar itu jalan 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 biasa keluar ada orang orang ya kayak mau menentikan saya oke 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 terus terus sampai pada karena saya ngamuk mas kamu marah kamu marah kamu waktu itu sadar gak kalau marah sadar apa yang kamu lakukan kamu pukul orang pukul orang iya pukul orang pukul orang pukul orang iya sampai pada akhirnya ya sempat ngantem buang mas sempat ini waktu itu nanti nenek kamu ya enggak kakek oh kakek matinya pas waktu event Surabaya oke kamu akhirnya pulang yang yang saya izin pulang ya izin pulang ya izin pulang kamu di sanggung naik pistol iya 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 belum ada tau ya mataham belum belum ada tau iya 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 terus kamu pulang kira-kira gini iya terus apa reaksi dari kakek kamu jatuh 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 tanpa luka iya tidak sampai berdarah atau cuma mukul kepala iya menyaksikan langsung sedikit kalo dig Jim Fateh doubles kakak keponatan mas si mas masih tidak sukah waktu saya di n Sehingga cerita, beliau ketika mengalami depresi, sering kontrol ke psikiater. Kemudian apa solusi dari psikiater pada orang itu? Kalau kayak ngontrol-ngontrol itu biasanya anak-anak akper. Anak-anak akper, akademi perawatan, cewek-cewek. Usainya? Usainya pertamanya, saya 2014 ini sepataran. Itu sebelum kamu masuk rumah sakit kan? Sudah. Oke, nanti bisa cerita. Kemudian pertama kali kamu datang atau diantar ke rumah sakit. Rumah sakit jiwa mana itu? Maksimang ke jiwa di Lawang. Oke, rumah sakit jiwa Lawang. Jadi rumah sakit jiwa itu terletak sebelum Kabupaten Malang. Betul ya? Setelah Pak Suruhan, Balok Gini. Betul ya? Setelah Pandaan, Pulau Asari atau Pulau Asri ya? Kemudian Balok Gini. Betul ya? Oke. Siapa yang akan berkata? Keluarga. Keluarga. Saya nggak tahu ini di bawah dimana. Sempat. Saya tinggal di IBD. Dia tidur. Mas sampai turun. Tidur sini ya. Tidur sini nggak apa-apa sebentar aja. Ada anak-anak akper yang jaga malam di IBD. Akper cowok atau? Cowok cowok. Cowok cowok. Next. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Saya minta suruh. Nah. Dengar-dengar bisikan. Saya minta kertas toh. Sampai pulpen. Bisikannya ya. Bilang gini. Tak tulis. Tak tulis. Oke. Sampai yang dibayari lo Mas. Aku tak tulis. Aku tak tulis. Mas. Tapi baliknya lo. Barang lo. Kamu nulis itu. Dan cepat dibaca nggak? Dibaca. Dibawa pulang lagi. Gama. Anak-anak akper yang jaga malam di IBD. Bisa dipayangkan. Ayo. Bisa lanjut cerita. Nggak ada cerita ya. Oke. Waktu itu pertama kali masuk kayak. Sebenarnya. Saat-saat ruang-ruang kan. Ayo. Ayo. Mohon maaf. Saya potong. Mohon maaf. Oke. Ketika kamu. Nggak menuju. Rumah sakit jiwa tersebut. Gitu. Apa yang kamu lakukan dengan barang-barang kamu. Misalkan. Aku tahu kan kamu suka. BMX. Betul ya. Kamu suka. Suka. Perangkat-perangkat. Misalkan laptop. Misalkan kamera. Spesifikasinya apa-apa bagus. Iya. Nggak tahu loh. Ini. 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 Masih diperhatikan luar biasa. Ini. Ini berapa ini mas? Sebenarnya. Ini second. Tapi ya lumayan. Dan kamu semen. Iya. Apa yang kamu lakukan dengan barang-barang kamu pada waktu itu? Tak banting. Kamu banting? Iya. Laptop di banting? Laptop dulu kehujanan. Matinya. Oke. Mati karena kehujanan. Kamu sengaja? Nggak. Saya tinggal kerja malam. Setu-setu kan. Kamu sempat kerja? Sempat kerja? Kulit bangunan dulu. Dulu sempat kulit bangunan. Kan sepulit bangunan lho. Setu-setu itu bayarannya. Satu. Satu. Terus? Bayarannya lho. Aku tidak sek online sih. Sek merek sampean. Iya, iya, iya. Oh. Kamu. Kamu kerja online di Kediri ya? Iya. Sekarang di Jurnal Bayar. Sekarang di Jurnal Bayar. Oke. Terus? Saya ngelompat, enak, enak. Barang di masku. Hei, wakilnya kerja. Kerja korang. Barang diku. Lalu semuanya, Yus, tak patennya cekat. Kamu keburu-buru? Iya. Tak patennya, tak sadun. Oke. Langsung, laliran, tak tutup. Mas, tak tutup ini. Lupa, dia tidak dilipat. Iya. Aku lagi ngeringan, pas kondaran. Terus aku dulu kerja. Oh, joh. Mas, aku sampai kudan. Aku masih terkecoh. Oh, iya. Oke. Jadi, dia ingat ketika waktu itu menjelang gajian. Dan ketika di jalan, dia akhirnya ingat. Ini, waktunya gajian cuma lupa, lupa mengamankan laptop. Betul ya? Terus, rusak. Pasti. Gak ketulungan. Gak ketulungan. Itu kok bisa kena hujan? Kenapa? Kebocoran atau gimana? Terocor. Iya. Oh, di kamar kamu sempat? Oh, waktunya. Iya, iya. Dan apa yang kamu lakukan dengan laptop itu? Tak boleh. Saya bawa ke kant service. Katanya ada yang bilang korosi. Mau diganti LCD-nya. Maksudnya, LCD dibeli maksudnya. Oh, kebocoran? Iya. Terus, aku punya LCD-nya, cok. Terus, gak usah. Terbocoran ini mulai. Biar salah satu ini. Oke. Kamu bayar hongkos 150. Iya. Buat hongkos pokar? Iya. Oke. Dan, laptop itu terselamatkan? Tidak. 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 Tidak bisa, mas. Saya kasih di sekurutnya untuk buat koneksi kan ke JDI. Tidak bisa dulu. Oke. Itu kamu sudah degrasi? Belum. 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 Masih lama. Oh, masih lama. Oke. Kemudian sebelum lanjut ke rumah sakit jiwa, mau nah. Barang-barang kamu ini posisinya dimana? Kamu tinggal begitu saja atau dimana? Yang pesa-pesa itu. Iya. Yang kamera. Kamu seneng gaming toh. Kamu seneng bikin-bikin video gitu toh. Karena kayak bladecam yang saya custom di Mas Bendy. Oke. Glidecam itu yang buat penyangka itu ya? Iya. Model sekarang gini. Oke. Oke. Yang pesan di Mas Bendy di losoknya mas. Besi. Jadi kilohan. Di losoknya. Padahal belinya lumayan harganya. Kalau kamera masih ada. Yang mana masih ada. Itu yang aman kan mbak? Ada keluarga. Oke. Boleh kamu. Tanda kamu ya. Dan sepeda terselamatkan atau enggak? Sepeda sebelum saya beli kamera, saya mau bongkut ke bidang. Filming. Ya. Di kamera aja. Itu sebenarnya. Tak akan terlibatkan. Di USA. Di DMX1. Feedback. 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 Bendy Lewis 2. Iya. Oke. Feedback Bendy Lewis 2. Itu frame ya? Fullback. 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 Kan saya punya produknya. Ya. Ingat gak? Ya. Oke. Fullback. Fullback. Sebenarnya itu lebih kuci ya. Kuci juta. Murah. Iya. Murah. Tapi bukan aftermarket. Berbaik. Iya. Oke. Lanjut. Iya. Cerita tentang diri. Masa diri. Oh. Ya misalnya saya banyak kenalan ya. Oke. Banyak kenalan. Karena anak perawat-perawat. Oke. Sekarang mohon maaf. Teman-teman pasien kamu bisa komunikasi mbak? Bisa. Bisa. Ada yang wangit-angit ingin pulang. Punggungannya wangkunya begitu. Kamu tiap hari mendengarkan suasana seperti itu. Apa yang kamu merasakan? Aku ingin tanya. Tambah depan aja sih. Enggak. Enggak jarnih mas. Kamu biarkan? Iya. Baru tanya-tanya anak. Kayak mandrinnya banyak mandrin. Mandrin itu perawat. Sangat perawat. Sangat perawat. Sangat perawat. Sangat perawat. Tanya-tanya. Oke. Ini itu. Gruarga. Sebelumnya kan. Tipi saya masih keluar dari kantor di sini. Tipi kamu? Itu kamu? Di Singapura kan. Pasit di Singapura? Ya. Padahal waktu itu saya ada dokter. Dokter? Sintia. Bagaimana salah? Dokter Sintia itu spesialis. Epsikolog. Teman-teman sebelumnya. menangani kamu ya menangani kamu menangani saya itu bisa saya ilum di rumah sakit jiwa cari nama ibu kamu di medsos di facebook ketemu dah jadi ibu kamu sempat pulang ke indonesia terus berkunjung ke kamu itu tahun berapa? 2014 iya kamu dimarai? dimarai dimarai goro-goro kan sebelumnya saya beli kamera itu kan gak ngomong? gak ngomong kamu mau ke dikasih duit sama mamamu sebelumnya itu mau ke taiwan ibu kamu mau berangkat ke taiwan gak sayang kamu mau ke taiwan gak ngomong pikir saya harus bayar ternyata harus cash bayarnya yang bisa dikasih duit 35 juta kalau gak salah kalau gak salah kamu gak minta buku 20 juta buat urus paspor bagus gak ruang kamu pake jasa jasa bayarnya seangannya bareng saya potong baju anak gua dulu barengan saya kamu barengan sama temen ya rencananya akhirnya iya orang lain terus aku diambusi diambusi itu dipohongi terus mulai berkas itu kewari dan kamu sempat keluarkan duit iya sempat itu mengurus beberapa berkas iya sebenernya kan sebagian jual berkapit itu ada yang saya jual jadi duit iya tapi gak normal ibu kamu tau kalau uangnya buat apa buat apa gak tau ya tahu akhirnya iya aku pengen turun dulu ternyata aku langsung ke depan di bidar mau kerjanya bodi itu bukit takogol adrenalin ya adrenalin buat bolis penpat yang bagus ya disini kan ada frame nya kalau gak salah ares ares ayy ares itu produk jepang ya kan frame flatline ares ayy desainnya yokuno oke itu ada ares ayy warnanya oran ada bodi waktu seperti beda dia sebagai teknisi ya teknisi oke ini berapa yang sopong ini kenang-kenangan ini kalau tidak tidak ini kenang-kenangan ini hero ya ini artlet Indonesia oke 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 ketika di rumah sakit pada waktu itu kamu ingat tentang kamu main BMX iya kamu ingat ingat dengan teman-teman kamu kamu masih ingat masih masih siapa orang pertama yang kamu ingat BMX ketika di rumah sakit di rumah sakit pertama yang sering hubungi saya di facebook aku dihubungi Pak Cahiyo Pak Cahiyo itu anak pendiri BMX penjaga tujuh kunci oke oke salam Pak Cahiyo iya 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 tuh dia sempat kerja di Surabaya kalau tak salah gak tau sekarang oke lanjut itu kan saya kemarai uangnya di kameranya 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 bawakan coklat itu kan coklat oke dia sempat datang ke Malang empat dan jenguk saya minta kan dokternya itu bilang kalau keluarga kamu datang minta jenguk kapan tanya kok bisa oke oke itu dokternya belum mingka belum mingka kok bisa kamu komunikasi dengan dokter secara normal gimana ya biar gak tau ya ngikut aja ya iya ngikut aja kan pinjamnya B buat kalian saya masih boleh padahal akhirnya gak boleh gak boleh mas tapi ya oke oke udah udah belum mingka kalau sejauhnya gak tau pokoknya aku gak perlu cewek kalau gak salah tahun 2014 tapi aku terus itu untuk pacarmu aku kan kamu tanya ceplah-ceplah sih iya oke gak cari cewek lain aja itu itu apa ini oke oke hewnya acabus gitu itu dapetnya cewek dan menyuruh kamu untuk mencari cewek lain oee wrezhm pada cepat gua ioan he thumbtat oke ya paling gak bisa hebat lupanya dengan oraz kamu ya oke dan sebagai perawat dan psikiater, harusnya memang dia memberikan perhatian yang khusus, lebih... Tuan, keren. Itu berapa lama kamu di rumah sakit? Sebenarnya, yang pertama kali... Berapa kali pindah, pindah rumah sakit? Pertama, satu. Ini kalau nggak salah, yang dari keluarga atau dari sos? Kurang tahu saya. Yang dari keluarga itu tidak? Yang saya tahu kamu di RS Jilawang. Yang dari keluarga... Pertama itu RS Jilawang? Iya. Pertama? Iya. Kemudian kedua? Kedua, alternatif. Oh, kode pesantren untuk pengobatan alternatif. Jadi, kamu sebagai pasien khusus? Iya. Kalau tidak, saya saja banyak orang. Oh, banyak. Terus, selanjutnya? Dinosos. Dinososial, kota atau kababatan ke sini? Kababatan, kalau nggak salah itu namanya sekarang atau dulu? Waktu itu kamu? Waktu itu kamu? Waktu itu kamu? Waktu namanya dulu UPT Rehabilitasi Sosial... UPT Rehabilitasi... Kamu berada ke diri ya? Sosial. Kemudian selanjutnya? Selanjutnya ya pulang. Boleh tahu Mas, kok bisa pulang dan sembuh itu kamu, apa yang kamu lakukan? Sebenarnya kamu di sisi, di dua sisi ya. Kamu ini sesekali, mohon maaf ya, sakit. Sekali kamu ini sadar betul. Iya kan? Apa yang kamu lakukan Mas, kok bisa kamu meyakinkan pihak rumah sakit, meyakinkan pihak dinas sosial? Kamu bisa pulang. Kalau yang rumah sakit itu tergantung keluarga. Oke, ketika keluarga mengizinkan? Boleh. Boleh. Tapi selanjutnya nggak tahu diantarin ke mana kan kita nggak tahu. Oke ya. Terus ketika keluar dari UPT Rehabilitasi Kabupaten Negeri ini? Yang diantarin pulang, sayang. Dantarin pulang? Iya. Dengan petugasnya ya? Iya, naik mobil. Naik mobil. Dan itu keluarga kamu dikonfirmasi nggak kalau seorang yoga ini akan pulang? Ya sudah dikaveri, malah saya mau jebun nggak ranya. Ya, saya terus... Ya, kamu ingin jauh api sekarang kembali. Oke. Kamu memang nekat? Nekat tetap menjauh? Kamu nekatnya ya. Orang lewat petugasnya, lewatnya arah-arah praktek lah. Oke. Mohon maaf, untuk pinjam api itu, mohon maaf ya. Kamu pegang belit nggak di rumah sakit? Pegang atau rokok. Oh, kamu sambil jualan rokok? Ya. Ya, nggak boleh sebenarnya rokok. Sebenarnya nggak boleh? Nggak boleh. Ini kalau... Kalau bisa gimana nih? Tapi ini cerita tentang... Ya, sebuah pengalaman. Jangan ditiru ya, Tuan. Ya, ya, ya. Tentang akhirnya bisa pulang. Terakhir ketemu mama di mana? Ibu di mana? Terakhir ketemu itu... Ya masih di... Ibu Kondo. Ibu sempat pulang? Mau pulang, mau berangkat lagi. Boleh tahu, Ibu sudah jadi WNI atau masih WNI? WNI, Pak. Oh, masih WNI. Oke, jadi ada jenjang beberapa tahun untuk mengurus kembali... Bisa kerja. Urus jenis kerja ya? Ya. Salam hormat buat ibu. Mudah-mudahan sehat. Wow. Oke, singkat cerita ketika kamu sudah sembuh pelang-pelang... Kamu kembali ke... Ke syarkah kamu, yaitu BMX. Nah, itu gimana ceritanya? Kamu bisa diterima dengan teman-teman BMX. Teman-teman BMX, pasti welcome. Iya. Dengan kamu, Sokol. Iya, Tuan. Welcome. Sejujurnya gini nih, Mas. Aku padahal waktu itu... Bahasa tembisa dong. Pertama kali kan, yang lucunya itu gini. Saya kan masih... Oke. Wotong-wotong di bliker saya, saya download ini semua dong. Saya upload di Facebook satu-satu tiap hari. Kamu masih inget password Facebook kamu? Masih. Masih. Padahal itu kamu mengalami tekanan masikis ya? Iya. Saya upload, kiranya saya pulang. Oke. Itu akhir tahun. Oke. Teman-teman saya banyak yang banyak-banyak, dan sebetulnya mempunyai jatuh untuk rumah saya. Untuk penyambut? Iya. Pikirannya saya pulang. Oke. 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 Kamu bisa fokus kembali main BMX. Dan kamu pelan-pelan beli spark dan difíce bangun BMX kembali gitu. Dan boleh tahu yang duluan ini kamera atau BMX dulu? Yang duluan BMX. Oke. Kemudian kamera. Lo boleh tahu yang saya di sp Iço. Bagaimanaود ibu mu соответ. Oke. Oke Ini pacar pertama atau pacar kedua ini? Ini yang kedua, sel tulang-tulang dari RIT Oke mantap Lebih berapa kamu? Yang beli di sini Total, total semua Ini saya tahu ini speknya lumayan, gak main-main nih Ya kalau yang ini kan bisa Full bike, full bike Berapa total? 25 juta Tapi yang belinya disana Di Singapura Dibelikan sama ibu kamu Dan dikirim ke Indonesia Dan ibu kamu Kamu tunjukkan spek-spek yang bagus ya Pasti, supaya gak salah beli Pantesan Di Indonesia jarang produk ini Melihat kok Sogol ini kok punya produk ini Ternyata Dia menyampaikan, ternyata dibelikan ibunya di Singapura Betul ya? Ya Maham, mantap Ini perempuan apa kalau kamu tahu? Tal Order 187 Tal Order Produknya Taiwan atau US? Kalau produknya Sebastian Cap Sebastian Cap itu Jerman Itu oke Setangnya apa nih mas? Setangnya pakai Animal Empire Animal itu produknya Amerika Size berapa ini? Size berapa ini? Size 9 Dulu sinatonya Colifer Cranknya? Cranknya Colony 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 Oh bisa Abis 25 juta Ini Enggak marah ibu kamu? Enggak Beneran Beneran Nanti kalau dilihat ibu kamu Abis 25 juta Marah? Gimana? Tapi yang marah Banyaknya marah keluarga Oke Marahnya kayak Peca larang-larang Yopo Dia rupanya motor Sog Yopo suket Oke Kamu pertama kali di Di Ini Gak kelihatan penatnya Baru Kalau sudah salah Di canain motor disuruh paya ya Ingat kan Kamu padanya gak beli motor Gak beli warna Ini sampai hari ini Padahal harinya bilid aga ya Masih terkini menutin sama ibu kamu ya? Masih perhatian beliau dan luar biasa, salam apresiasi dan salam hormat lagi-lagi salam hormat Oke teman-teman itu ngobrol bareng kita dengan mas Yoga Teguh Satrio aka Sogol BMX Nah beliau ini di depan tadi sudah saya sampaikan bahwasannya beliau adalah jendela bagi BMX Karisidenan Kediri Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Belitar dan juga Kabupaten Tulung Agung Nah kalau tidak ada beliau ya kita tidak tahu sampai dengan hari ini BMX Kediri gimana? Nah sampai dengan pada akhirnya BMX Kediri ini melahirkan atlet perprestasi di skala dunia, betul ya? Nah saya mohon izin besok boleh podcast enggak sama yang bersangkutan? Mau enggak Mau enggak ya? Itu ada mas Bandet ya Mas Bandet itu ya saya ingat dulunya mas Bandet ini dikenalkan oleh beliau ke saya Iya toh sempat saya endorse ke beliau Dan karirnya naik terus sampai dengan mewakili Indonesia Awal-awalnya kejuaraan lokal kemudian nasional Kemudian mewakili Indonesia dan sempat dapat Juara satu internasional Di Perancis Spice Spice itu salah satu kompetisi Prancis Internasional Sport Extreme kalau enggak salah Jadi Perancis Internasional Olahraga Extreme Betul ya? Kompetisi di Perancis Nah salah satu Anak kediri mendapatkan juara satu Dan tentu saja harusnya berterima kasih dengan beliau nih Mantap Sebelum akhir video ini Boleh enggak saya tanya ke Mas Sogol Kamu boleh kasih pejangan Atau kasih tips ke anak-anak BMX Khususnya yang masih muda Dan Dan Fokuskan di Kediri Kabupaten Kota Kediri Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri Kabupaten Tulungagong Dan Kabupaten Blitar Ini kamu ngomong Jangan tersinggung ya Ini beneran Ini rekomen dari saya Kalau ada yang marah Untuk yang masa kini atau dulu Oh Yang masa kini aja Kalau ada yang marah Ngomong sama saya Iya Kalau anak BMX Karena si anak kediri yang marah Ngomong sama saya Iya tuh Silahkan Mas Saran saya untuk anak-anak BMX Khususnya di Kediri atau yang lainnya ya Oke Setak Gimana ya Tidak serah Bahasa Indonesia campuran gak mau Bahasa Indonesia saja loh Biar teman-teman pelatihan Indonesia tahu Kan kita gampang di Indonesia Indonesia kan Iya iya Silahkan Kita fokus apa yang kamu jalani Oke Pelajari Dan Ketahui Apa yang sudah ada Belajarlah dari Apa yang di depan mata kamu dulu Kalau belum kamu capek Jangan Menyenang Jangan Jangan Ngerangkul Rianese Oke Fokus di satu bidang Yang apa kamu di depan mata Pelajari dulu Ada masalah ini Pelajari dulu Selesaikan Lalu Perlanya Terserah Tuan Oke Mantap Tuan biasa Oke teman-teman Itu saja Podcast kita Saya bersama Mas Yoga Tegur Satrio Atau Atau Sokol Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Mungkin apa yang Kami sampaikan ini Kurang berkenan Dan Banyak menyebutkan Beberapa pihak Tapi mohon maaf Karena beginilah faktanya Tidak ada yang ditambahin Dan tidak ada yang digurangi Oke Sukses buat teman-teman BMX Kota Kediri Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri Kabupaten Tolong Agung Dan Kabupaten Belitar Oke See you guys Bye-bye Terima kasih Terima kasih Ini luar biasa Oke See you guys ya See you guys ya Bye-bye Thank you Thank you Bye-bye